Pancasila sebagai dasar negara Dasar negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila digunakan sebagai dasar negara Untuk mengacu penyelenggaraan aparatu negara Ini dan isinya tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Pandangan hidup bangsa Indonesia Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Yang artinya bersatu dalam satu negara Yaitu kesatuan negara Republik Indonesia 3. Kepribadian bangsa Indonesia Fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia Yang artinya bangsa Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri Sehingga berbeda dengan bangsa lain 4. Jiwa bangsa Indonesia Fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia Yang berarti jiwa bangsa dan jiwa rakyat 5. Sumber dari segala sumber hukum Fungsi Pancasila merupakan sumber hukum bagi kesatuan Republik Indonesia atau NKRI 6. Perjanjian luhur bangsa Indonesia Fungsi Pancasila yang keenam adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia Wakil-wakil rakyat Indonesia Mengesahkan perjanjian luhur tersebut tertulis undang-undang dasar 1945 Untuk membela Pancasila sebagai dasar negara selama-lamanya 7. Falsafat hidup yang mempersantukan bangsa Fungsi Pancasila yang ketujuh sebagai falsafat hidup Yang mempersantukan bangsa walaupun kita berbeda Terima kasih telah menonton!